Kita beralih ke informasi lain pemirsa, warga di Samarinda Ulu, Kalimantan Timur digebarkan dengan penemuan sesosok jasad balita tanpa kepala di saluran air dekat pemukiman warga. Jasad tersebut diduga seorang balita berusia 4 tahun yang hilang dari PAUD pada 2 minggu lalu. Petugas kamar mayat rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda tengah mengurus jasad seorang balita yang ditemukan warga tanpa kepala di saluran air di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Gang 3, Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Minggu Siang. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga yang curiga dengan benda yang menyerupai boneka mengapung di saluran air dekat rumahnya. Warga tersebut kemudian terkejut saat mendekati benda itu yang ternyata jasad seorang balita tanpa kepala dan tangan namun masih mengenakan kaos berwarna merah dan celana panjang putih. Warga pun melaporkan temuan ini ke polisi. Yang jelasnya itu termasuk anak-anak, masih anak-anak. Anak balita lah. Bawah 5 tahun pasti karena dia masih pakai baju kaos-kaos itu terus kemudian badannya sudah tidak lengkap. Termasuk kepala? Termasuk kepala juga tidak ada. Ini yang menyulitkan buat kita untuk mengidentifikasi. Dilansir dari Merdeka.com, sepasang suami istri berinisial BS dan MS mengaku kehilangan anak lakinya berinisial Y. Terakhir kali, ia terlihat di tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD Jumat 22 November lalu. Pasangan ini kemudian melapor ke Polsek Samarinda Ulu terkait hilangnya sang anak. Diduga, jasad balita tanpa kepala tersebut buah hati mereka yang hilang sejak 2 minggu lalu. Mereka meyakini jasad tersebut adalah anaknya dari pakaian yang dikenakan korban. Namun polisi hingga kini masih melidiki lebih lanjut terkait kepastian identitas korban. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sahria untuk CSI RTV.